Hai semuanya Parents dari tadi udah nungguin Gimana udah dinernya kan? Gimana udah bosen belum nih di rumah aja? Sebenernya aku Apa ya Kalau dibilang bosen gak bosen ampe sekali loh Aneh gak? Serius? Serius, serius, serius Karena mungkin kumpul sama keluarga Main sama ikan Ya kan? Mungkin pengaruh anak sih ya Mungkin kalau gak punya anak mungkin bisa bosen Cuman Atau mungkin pengaruh kan aku working mom Jadi biasanya kan jarang banget di rumah gitu Jadi bagi aku bisa di rumah weekdays tuh kayak mewah banget gitu Oh iya sih bener Kayak sesuatu hal yang jarang banget gitu ya Apalagi mungkin kayak kerjaan aku kan Kadang-kadang misalnya harus pulangnya malam Kayak pulang anaknya udah tidur tuh kayak sedih banget gitu Nah ini tuh aku bisa Full time Bisa kita pari macakin Iya Jadi kayak apa ya menurut aku enak sih Terus aku kayak suka bersih-bersih kan Jadi I have like plenty of time untuk beberes Terus Terus aku juga ikutan beberes gitu Kayak selalu beres-beres bareng Iya bener Terus kalau misalnya kegiatan Kak Catherine tuh selama di rumah selain beberes Beres plenty tuh ngapain aja sih Ada hal baru gitu gak sih? Hal baru sebenernya mungkin kalau for some people mungkin a bit boring Tapi kalau aku sih ngejalanin sama aja sebenernya kayak masak Lebih bisa masak tiap hari Kalau dulu kan mungkin masak cuma malam doang atau kayak weekend doang Kalau ini kayak bisa lebih sering masak gitu Masak buat aku, buat sekeluarga, buat anak juga Terus beberes tuh kayak jadi Kalau dulu tuh harus nyari satu hari Eh kapan ya day off aku nih minggu ini bisa beberes Iya bener 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 Kalau ini I have like Oh yaudah kalau gak beres hari ini bisa besok Gitu loh Iya Lebih chill gitu Lebih chill gitu Terus kayak Aku sekarang kerja sambil beres-beres juga bisa gitu ya Iya Jadi kalau mungkin aku mau ngobrol sama temen-temen aku pada Mereka pikir aku gila kayak Bukan kayak gak waris Masa sih pada gak percaya Pada gak percaya kalau aku tuh gak bosen gitu Iya Tapi aku menikmati Iya Menikmati selama dirumah gitu kan Iya Kalau misalnya selama kita tuh udah kayak sebulan lebih hampir 2 bulan gitu ya Kak Di rumah Iya Punya hobi baru gak sih? Punya hobi baru gak sih? Gak ada sih Makanya aku tuh mungkin Kalo Yang udah follow aku udah lama juga tau sih Maksudnya aku emang biasanya Ya aku biasanya kayak gini gitu Aku biasanya Ya mampu beres Aku masak Terus main sama Ethan Ya Mungkin Bisa dibilang boring Tapi ya emang itu udah Udah kayak Tiap harinya aku gitu Oh Ethannya masih bangun gak sih Kak? Masih di bawah dia Masih Masih Lagi main Hehehe Iya Dan dia maksudnya sekarang jadi mungkin Karena aku ada juga dia Ehm Untuknya kan dia belum sekolah Jadi Jadi tidurnya sekarang agak molor dikit ya gitu Cuman ya Ya aku gak apa-apa Karena kan Ehm Aku gak kerja juga Fans keluar sih pengen Kangen-kangen ya Cuman menurut aku nih kayaknya Disini tuh dimana Aku selalu encourage followers aku Jangan ngeluh gitu Jangan ngeluh gitu Jangan ngeluh gitu Meskipun aku tau level Ehm Level apa ya Tingkat kebosenan setiap orang Iya tingkat pun Iya betul-betul Ada yang emang Bisa di rumah ada yang enggak gitu Aku jujur Aku gak nyangka Aku bisa sebetah ini di rumah Aku gak nyangka Karena kan aku tiap hari emang keluar kan Aku tiap hari tuh udah Siang pagi udah keluar Terus ngapain kayak Misalnya bisa Sehari aja bisa per meeting Misalnya dua atau tiga Atau event gitu Iya Aku pikir aku bakal shock atau stress gitu Tapi ternyata kayak Hah Kenapa aku gak stress Ini aneh banget gitu Jadi Terus Jadinya apa ya Ehm Lebih Lebih Memahami Sesama Sesama juga loh Kayak Oh iya kayak Pandemik ini tuh Ngetes Humanity test banget Ngetes Sesama Ngetes Orang sekitar kita Bahkan Strangers Terus kayak Banyak banget yang Hal-hal yang Sebenernya Positif banget Yang kita tahu Yang kita tahu gitu loh It's humanity test lah Misalnya Dari Dari Ehm Pasti ada ritual dong Kayak Sebelum bangun tidur Setelah bangun tidur Itu kayak ada Yang dilakuin gak sih Kayak lima hal yang dilakuin Ece Lima hal yang dilakuin Sebelum tidur Dan salah tidur Oh Saat tidur gak tahu dong Sebelum Sebelum tidur Sama Pas bangun Pas udah bangun Pas bangun ya Kalau sebelum tidur Pasti skin care Seriously Harus dong Wajib Wajib Jadi jangan Jangan menyepelekan Kayak Oh Gak kemana-mana nih Gak usah pakai ini lah Gak usah pakai itu Tapi Jujur Pasti Jadi kalau Di rumah aja itu ya Lebih bisa Apa ya Lebih bisa ada waktu Mungkin masker Kayak Pasti kalian Banyak banget Beli masker Beli-beli Ini tuh Saatnya Pakain tuh Semua masker-masker Jangan mubazir Jangan tiba-tiba Pas lagi bersih-bersih Ya udah expired Gitu kan Jadi Dipergunakan lah Maksudnya waktu ini Kayak bisa Bisa scrub lagi mandi Itu kan Jarang banget kan Iya Karena next time kan Kalau hari biasa Kayak skip Langsung mandi aja Gitu Jadi Apa ya Jangan Kalau aku Ya Kalau aku kayak gini Dasemin gembel all the way Gitu kan Tetep Tetep apa ya Tetep jaga lah Tetep jaga Tetep jaga Oke Skincare aku emang Untungnya Skincare itu udah Kayak Udah kayak Makanan aku sehari-hari Jadi bagi aku Bukan sesuatu yang Baru Tapi menurut aku Kalau misalnya kalian yang belum Itu Skincare Baru Baru ngeliat hasilnya Pasti Edik banget Karena Skincare itu salah satu Investasi Sebagai kita Ibu-ibu Waduh Mantap nih Ngomongin skincare ya Kaket Kalau misalnya Di rumah terus Ini banyak yang ngeluk Banyak yang beruntusan Atau banyak yang Kok aku di rumah terus Malah gini ya Mukanya Ngerasain gitu gak sih Atau Biasa aja Kalau aku sekarang Emang lagi hormonal Tiba-tiba Emang lagi Men Tapi Kalau enggak sih Kulit aku Lucunya gini Kalau misalnya Ada awal-awal Pandemi Kan bener-bener Gak kemana-mana Gak even Takut keluar Keluar pager aja Takut gitu Jadi kan di atas Terus Itu malah kering Nah Kalau sekarang Aku udah mulai berani lah Maksudnya sore-sore Jalan keluar Pagi Jemuran Nah itu Actually better Jadi Menurut aku Semua itu harus balance Gitu Kalau misalnya kita di dalam rumah Di AC Terus itu ya pasti Bikin kering ya Pasti Jadi kalau misalnya kering ya Palingan tinggal pakai coil Atau apa Jadi Diperhatikan Si skin care-nya itu Pengen tau dong Skin care-nya kakek itu apa sih Skin care aku Step by step-nya apa Apakah ada 10 step skin care Atau Sebanyak Oke baik Satu Dua Kalau pagi ya Satu Dua Tiga Enam Oh my god Banyak juga sih Kalau malem Malem Tabak oil Tujuh Tujuh Oke Masih bisa Jadi kalau boleh diterangin nih Step by step-nya itu apa aja sih Oke Kalau ini Oke ini aku Mungkin agak panjang ya Kalau kalian bosen ya Maaf Tapi Jadi gini Kalau misalnya lagi Pakai makeup Oke Ini aku selalu tekenin Kalian harus double change Iya pasti Dan Gak bisa cuma micellar water Harus pakai apa Cleansing oil atau cleansing balm Jadi yang bener-bener oil based Karena apa Kalau misalnya Makanya ini banyak yang salah sebenernya Kayak Banyak yang perlu Udah pakai micellar water Habis cuyuh muka Nah itu gak cukup Itu enak dari awatan Ya Karena kalau micellar water itu kan Hanya water based Jadi yang bisa remove makeup Makeup itu oil based Yang bisa remove oil adalah oil Oh Jadi oil ketemu sama oil gitu ya Baru bisa bilang Ya Oke Jadi oil based Pokoknya emitting oil based Cancer Maksudnya always cleansing Cleansing balm Atau cleansing oil Baru cuci muka Nah prefer mana Cleansing balm Sama cleansing oil Aku sih sama aja Dua-duanya Oh sama Aku pakai dua-duanya Cuman kalau misalnya untuk traveling Aku bawa cleansing balm Sensitive Itu tergantung Jadi Kenapa kalian bilang Kulit sensitive Oke Mungkin itu Reaksi dari Ketama untuk skincare itu Step paling pertama Which is cleansing Jadi muka itu harus benar-benar bersih Kalau muka itu gak bersih Terus kamu timpa lagi skincare Timpa lagi apa cuci mukanya gak bersih Timpa lagi Timpa lagi Malah jadi ini ya Clomedo gitu-gitu Clomedo Tuh Oke Betul Nah after cleansing apa nih? Nah after cleansing Kalau kalian Berasa kurang Baru Didateng lah Itu sih Micellar water Atau toner Gitu Jadi after cleansing oil Cuci muka Terus baru pakai toner itu Micellar water Nah kalau emang mukanya lagi heavy makeup banget ya Ya Benar-benar pengen ngetes Udah bersih apa belum Baru Micellar water Atau Langsung toner Gitu Oke 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 Lanjut Stasian dulu Stasian dulu Stasian dulu Ada banyak ya kak Banyak Ya misalnya nih Misalnya udah cuci muka kan Yang tadi misalnya cleansing oil tuh cuci muka Abis cuci muka Biasanya aku tuh ada Kayak Kayak serum Pris serum Kadang yang aku pakai itu Kalau muka aku lagi kering Kalau enggak aku langsung toner Oh Jadi serum dulu Baru Baru toner gitu 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 Pokoknya intinya toner Oke Toner sekarang juga banyak macem toner Jadi kalian itu Harus Apa ya Sebenernya gak ada salahnya Misalnya nih banyak banget nanya Cik kemarin gue pake ini Kok pake ini Nah itu tricky nya Jadi kamu harus Mengenal kulit sendiri Oh Karena bisa berubah-berubah ya Iya Karena misalnya gini Kadang kamu merasa mukanya lagi kering banget Oh yaudah Berarti kamu mau pake toner yang lebih lembab Kamu pake Yang benar-benar Yang lebih Melembabkan Milky Milky Texture nya Oh oke oke Nah itu tuh ada texture-texture nya juga Jadi misalnya Sabu cuci muka itu Harus sesuai dengan Kondisi mukanya juga Oh oke Jadi kalo hari ini aku merasa Minyak kan aku pake ini yang lebih 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 deep cleansing Gitu Oh Jadi sebenernya Gak ada limitasi yang Oh aku udah 7 tahun dipake ini Gitu kan Nah tapi kan Kulit kita kan Ini tuh fun partnya Of skincare Mertaku ini fun banget Kalo misalnya kalian udah tau rumusnya Jadi kayak Oh bisa coba ini Oh bisa coba itu Gitu Oh gitu ya Jadi kayak Kalo misalnya kita lagi Minyakan gak bisa tuh pake yang Sebelum-sebelumnya Yang hydrating Gitu ya Jadi harus Bisa juga Tapi ada mungkin Ada satu apa dua Yang harus di Di adjust gitu Oh oke Lanjut Harus Karena gini Kalo mukanya yang Muka Bagi orang yang mukanya Berbeda-beda T-zone Atau oily Iya Mudah-mudah merasa Uh kayak kilang minyak Tapi itu gak berarti Mukanya tidak dehydrasi Oh Jadi kayak Tricky Tricky kan Padahal dia berminyak Tapi Dehidrasi Dehidrasi Karena kurang ini ya Kurang Kurang lembab Istilahnya apa? Kurang lembab gitu Tapi dia pikir itu Udah lembab gitu Jadi Itu perlu Ya itu dimana Harus maskeran Mengecilkan pori-pori Oke Tuh Kalo jaman dulunya tuh Suka pake Es batu Gitu Kak Nikilin pori-pori Itu jaman bahula Gini ya Bahula Iya Lalu Stepnya Apalagi Lalu Stepnya Abis itu Abis toner Serum 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 itu Ya udah canggih lah Sekarang ya Serum Maksudnya Serum tuh udah Macem-macem ada Brightening Ada anti-aging Jadi itu Ya itu Balik lagi Susah kebutuhan Mungkin pada males ya Kalo sekarang pasti ada males nih Gitu kan Tapi Saranku Jangan deh Stepnya Makin banyak tuh Makin Makin fun gitu Bener ga sih Iya Iya Kayak Efeknya tuh Long lasting Sekarang Tapi untuk kedepannya Bener Kalo misalnya sekarang nih Aku liat nih kayak gini kan Wah Udah Canggih lah banyak Kalo jaman aku awal-awal Skincare nih Waktu jaman kuliah Ya paling cuman tiga macem doang kan Iya Cuma eye cream, toner, moisturizer Udah Iya Udah Gak ada sunscreen Ada sunscreen Tapi belum Tapi belum aware Iya Betul Betul Jadi Berterima kasih lah Anda yang Apa Generasinya sekarang Itu udah Kalo Untuk merawat Skincare tuh Jauh lebih gampang lah Dari zaman jaman Iya bener-bener Gitu Tadi stepnya udah ada tiga ya Lanjut lagi Yaitu Moisturizer Oh Moisturizer Kalo misalnya Emang Kulitnya udah Moist gitu Apa tetep pake Atau Harus tetep pake Pake juga Tapi mungkin Kalo mukanya oily Mungkin cari Moisturizer yang Kayak gel Apa Teksturnya gel Yang lebih light Oh Teksturnya gel Iya Tapi kalo misalnya untuk Lintai aging Biasanya lebih rich Jadi dia lebih oily Karena kalo misalnya untuk Lintai aging Biasanya memang dia lebih oily Tapi don't Jangan takut sama oilnya Karena that oil yang bikin kamu tuh glowing Oh Yang bikin glowing tuh itu Gitu ya Kan kadang suka lengket-lengket gitu loh Kayak Aduh ini kapan sih keringnya mau pergi Gitu Terus Terus Setelah moisturizer Pake apa lagi nih kak? Nah kalo pagi ya harus pake sunscreen Kalo malem udah Oil Oh iya Oh Nah Apakah kita harus pake sunscreen Atau engga? Tergantung Tergantung Kalian rumahnya dimana ya Kalo misalnya Tadi apartmen yang Emang expose sun Terus Atau mungkin emang sering jalan Atau apa ya It's okay tuh pake sunscreen Kayak pagi Maksudnya pake Tetep pake sunscreen Gak apa-apa banget Oh gak apa-apa banget Karena sunscreen Sunscreen sekarang tuh udah Udah keren kayak Udah kayak moisturizer Plus sunscreen gitu Jadi Gak apa-apa Gak apa-apa banget Gitu lah Nah yang milinya tuh Yang SPF nya Berapa sih kak? Karena udah 50 semua kan ya 50 plus plus 50 Jadi udah 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 canggih lah Udah 50 plus plus Kalo 15 Dan kebawah tuh Itu ngaruh gak sih sebenernya? Tergantung Kamunya Kalo kamu cuma di rumah aja Gak apa-apa Tapi kalo misalnya Kamu harus boss keluar Gitu ya 15 mungkin Gak cukup Pokoknya Standarnya yang 50 ya Iya Karena Sunscreen tuh ngaruh Kalo kamu gak pake sunscreen Itu lebih Mempercepat aging juga Gak hanya dark spot Tapi Mempercepat aging Oh iya Jadi kayak kerut-kerut gitu ya? Iya Betul Betul Tapi mungkin gak sekarang Tapi mungkin nantinya ya Waktu hamil Ada skincare yang khusus gak sih? Nah Ini sebenernya Banyak banget Ibu-ibu hamil Yang kayak super parno Gitu kan Dulu aku juga Apro part Apro part Apro part Apro part Pertama